Coba cek garis tangan Anda. Apabila terdapat tanda-tanda seperti ini, maka besar kemungkinan Anda akan menjadi orang kaya. Yuk kita lihat. Yang pertama, garis vertikal di bawah kelingking. Pangkal jari kelingking disebut merkurius. Dalam ilmu palmistri, jika ada garis vertikal di pangkal jari merkurius ke bawah berarti Anda akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Anda juga akan sering beruntung. Yang kedua, segitiga di garis kehidupan. Seperti pada gambar, garis kehidupan adalah garis melengkung di antara jempol dan telunjuk. Jika bentuk segitiga terlihat jelas di sepanjang luar garis tersebut, maka Anda akan mendapatkan banyak rezeki di usia yang matang. Makin besar segitiganya, makin kaya Anda. Yang ketiga, segitiga di tengah-tengah telapak tangan. Coba perhatikan garis tangan Anda. Apakah ada perpotongan? Dan adakah ada bentuk segitiga seperti digambar? Itu segitiga keuangan dan siapa yang memilikinya akan mendapatkan banyak uang dari profesi atau bisnisnya. Keempat, tanda yev di jempol. Tanda yev berbentuk seperti butiran gandum yang utuh dan terletak di ibu jari Anda. Jarang sekali orang yang memilikinya dan mereka yang punya yev di jempol akan kaya tanpa perlu bersusah payah. Kelima, tanda bintang di garis matahari. Coba lihat di bangkal jari manis Anda. Apakah ada garis memanjang vertikal? Itu disebut garis matahari. Dan apabila ada tanda bintang di garis itu, artinya Anda akan sukses dan terkenal. Keenam adalah garis kecil yang memisahkan jari kelingking dan jari manis. Apabila ada garis yang seperti memisahkan kedua jari tersebut, itu artinya akan banyak sumber kekayaan di sekitar Anda. Tanda M yang dibentuk dari garis tangan hati kehidupan dan kepala. Ada tiga garis utama yang terlihat paling jelas dan tebal di telapak tangan Anda. Coba lihat, jika tiga garis itu membentuk huruf M yang terlihat jelas, artinya Anda akan mendapatkan reseki setelah menikah. Makin jelas, maka makin besar pula kekayaan yang Anda akan dapatkan. Demikian. Terima kasih telah menonton!